Majestic Kawanoa adalah salah satu kapal cepat yang melayani rute pelayaran Manado Tagulandang, Siau Tahuna. Sempat berjaya beberapa tahun lalu, namun kapal cepat ini akhirnya turut merasakan kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan adalah penurunan drastis jumlah penumpang hingga di bawah 50%. Kondisi ini turut mempengaruhi operasional kapal. Jadwal pelayaran yang awalnya tiap hari perlahan mulai dikurangi. Pada Mei lalu, pihak manajemen memutuskan untuk mengurangi jadwal pelayaran menjadi tiga kali dalam seminggu. Namun karena pandemi tak kunjung berakhir, jadwal pelayaran kembali dikurangi hingga hanya dua kali dalam seminggu. Jadi secara signifikan penumpang kami memang mengalami penurunan. Penurunan itu memang sangat terasakan karena memang secara peradaban semua masyarakat mungkin sudah enggan ya untuk melakukan kegiatan perjalanan sehubungan dengan adanya virus pandemi ini. Dan sampai sekarang ini kan masih belum ditemukan vaksinnya. Jadi mungkin secara signifikan kami mengalami penurunan penumpang di bawah 50%. Penurunan jumlah pendapatan tak bisa dihindari karena pengelola kapal harus menyesuaikan dengan era normal baru yakni penerapan protokol kesehatan. Kapasitas 350 kursi penumpang tidak bisa dimaksimalkan karena jaga jarak harus diterapkan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meski diterpa badai pandemi, manajemen Majesti Kawanua tetap bersyukur karena masih bisa mempekerjakan seluruh karyawan tanpa ada pihaka. Mereka berharap pandemi segera berlalu agar roda perekonomian kembali berjalan normal. Terima kasih.